Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat, semangat untuk kita menuntut ilmu di TKB 17.04.15 Nah sebelum kita mulai dikaitan, kita berdoa terlebih dahulu Semoga kita mendapatkan kebergaan kepada kita semuanya Ilmu yang kita perolah dan ibu guru yang sampaikan Semoga menjadi kebergaan kepada kita semuanya Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa Iyaka naya Iyaka na'budu wa Iyaka nanya Nah kita lanjutkan dengan doa belajar Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini kita menghafalkan doa mau tidur Dan setelah kita buahnya jari Lakukanlah anak-anak sebelum tidur harus didoa Biar Allah selalu menjaga kita Malaikan kita seduk juga akan menjaga kita Selamat kita judul Oke siap? Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Lakukanlah di rumah dengan damai orang tua Sebelum tidur kita harus berdengar Oke, anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kalian berusaha bunyi lho Kita akan menyanyikan lagu tentang udara Seperti yang kemarin kita tahu Udara adalah ciptaan Allah Kita menyanyikan sama-sama dan ikuti ya saya Satu, dua, tiga Udara, udara ada di mana-mana Udara, udara tak terlihat oleh mata Udara, udara hanya bisa dirasa Udara, udara yang bergerak angin namanya Baik, dilahir lagi sama bunyi lho ya Satu, dua, tiga Udara, udara ada di mana-mana Udara, udara tak terlihat oleh mata Udara, udara hanya bisa dirasa Udara, udara yang bergerak angin namanya Terima kasih Kalian mengikuti ya Assalamualaikum anakku semuanya Nah, kalian bisa perhatikan Di depan layar kalian Itu ada lembar kerja Nah, ini dari buka halaman Anak muslim Halaman satu Nah, disini Bu guru ingin memperkenalkan Atau ingin Mengulang Setelah yang gitu ya Tentang manfaat dari tanah Yang kemarin Bu Robi menjelaskan Tentang macam-macam benda alam Wah, ada udara Ada api Ada salah satunya tanah Nah, ini ya Tanah Nah, tanah ini Banyak sekali manfaatnya Bisa untuk kerajinan geraba Nah, itu keramik Nah, bisa Atau juga Bisa juga untuk media tanam seperti ini Nah, untuk menanam tanaman ya Dan juga Yang pasti Tanah juga difungsikan Sebagai tempat untuk berpijak Seperti yang terdapat pada gambar Yang kalian bisa perhatikan Nah, di gambar ini Kalian diminta untuk Menebali tulisan Nah, ada tulisan apa ini ya Ada tulisan apa itu Ayo, ada yang bisa baca Nah, ternyata Kalau dibaca Ada hujru bijayanya yang dibaca Al-Holik Artinya Allah Maha Bencipta Nah, di tulisan ini Di halaman Anak Muslim Halaman 1 Guru lingkarin disini ya Halaman 1 Itu kalian terbali Nah, disini ada huruf Oh iya, buning roh Lupa Baca bismillah dulu sebelum mengerjakan Yuk kita baca bismillah ya Bismillahirrohmanirrohim Yuk kita mulai ya Sama-sama Kita kerjakan dengan Perasaan yang riang Perasaan yang penuh bahagia Ya Semoga Hari ini Kita belajar Diberikan kelanjaran Diberikan juga ilmu yang Manfaat Dunia Walaupun Akherat Ya Kita langsung terbalik semuanya Nah, ini ada huruf P E N Terus apa ini? C I B T Dan A Selanjutnya Dari huruf hijaia ini Ini juga masih ada ya Nanti kalian bisa terbati sendiri Dari huruf hijaia ini Kalian bisa Ini sebenarnya kaligrafi ya Kan sudah terbentuk Dengan sangat indah Nah, alkoholik Artinya maha pencipta Allah menciptakan semua ini Termasuk juga tanah Dan semua Ada yang di bumi Maupun yang di langit Semua ciptaannya Allah Nah, kalian warnai gambar ini Dengan rapi Ya Dengan rapi Bisa kita gunakan warna Biru untuk pegunungannya Boleh Warna biru untuk pegunungannya Ya Kalian nanti bisa Membawar warnanya Dengan sangat rapi Anakku Yang soleh salihah Yang sekarang ada di rumah Kalian Nanti bisa warnai Semuanya Baik itu Gambar anaknya Sedang memperhatikan Pemandangan alam Dan juga huruf kaligrafinya Kalian bisa warnai semuanya Semangat di rumah Assalamualaikum Anakku Yang sekarang Lagi dan belajar di rumah Yang belajar Bisa mama Ataupun orang tua Kalian Masih Memegang Setelahnya gitu ya Di hadapan kalian Buku Tematik Anak muslim Bukan tematik sih Buku anak muslim Nah, itu tepatnya ya Buku anak muslim Halaman berapa Bu Ningru? Halaman 9 Nah, di hari selasa ini Kalian bisa Mengerjakan Atau mendapat tugas Dari bu guru Nih Halaman 9 Tentang apa? Tentang macam-macam pekerjaan Yang juga Tentang Fungsi dari Macam-macam Benda alam Ada Kita perhatikan disini Ada air Nah, ada air Yang untuk Berenangnya Ikan Ada juga Yang air laut Yang berada di Pantai Yang digunakan untuk Rauh merapat Nah, disitu Kalian perhatikan Ada juga Benda-benda alam Yang salah satunya Seperti gunung Sawah Dan lain sebagainya Termasuk hutan Itu Adalah Salah satu Dari Ciptaan Allah Nah, ciptaan Allah Disini Kalian memiliki tugas Untuk menebali tulisan Nah, tapi ingat Sebelum kita belajar Kita membaca Bismillah dulu bersama-sama Yuk Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Yuk, kita baca perintahnya Berada di mana Mereka Nah, berada di mana Mereka Kalau kita perhatikan Disini ada Pak Tani Disini ada Pendaki Disini ada Hau Ada harimau Disini ada ikan Dan Apa saya Iya, benar ada perahu Nah, dari Pak Tani Itu Kalau kita perhatikan Disebelah ada gambar Gambar apa Sa Sawah Berarti Pak Tani bekerja di Sawah Atau mereka Sedang berada di Sawah Kita tebal di tulisannya S Yang perhatikan video Yang perhatikan videonya hari ini Pasti jempol 2 Nah, ada di hutan Bisa kita tebali H Dan lain sebagainya U, T, A, N Dan lain sebagainya Kalian bisa bekerjakan Di rumah Dengan penuh semangat Nah, saya yang soleh Yang sekarang belajar di rumah Kalau kita perhatikan Hari Selasa ini Kalian Jadi anak jempol 2 Dengan mengerjakan tugas dari bu guru Apa saja tugasnya Yang pertama Tugasnya Kalian Mewarnai Semua Dari Fungsi tanah Untuk tempat berpijak Di halaman Anak muslim Halaman 1 Nah, disini ada kaligrafinya Yang bertuliskan Allah Maha Pencipta Al-Holiko Nah, disini Kalian bisa Mewarnai dengan rapi Selanjutnya Tugasnya Yaitu Mengerjakan Masih tetap Buku anak muslim Halaman 9 Tentang Menembali tulisan Dimana Mereka berada Ada Pak Tani Ada Kak Adi Ya ini ya Kak Adi yang mendaki gunung Nah, disitu Ada tempat Dimana Harimau Nah, terus Ada ikan Dan seterusnya Kalian tetap semangat Belajar di rumah Alhamdulillahirrodbilalamin Alhamdulillahirroommilalamin Hari ini Kita sudah belajar Nah, anak-anak Sebelum Selesai belajar Jangan lupa Kita bersyukur kepada Allah Supaya ilmunya Barokat Ya Bersyukur kepada Allah Alhamdulillahirrobbilalamin Nah hari ini pelajarannya setelah Sudah selesai Ayo kita berdoa dulu Bersama-sama Oke siap ya Bismillahirrohmanirrohim Audubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Walasr Innal insana lafi khus Illa alladhinna amanu Wa'amiru shalihati Wa'amiru shalihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bisro Dua katu arma Bismillahirrohmanirrohim La faula wa la quwwata illa billahil aliyyil alim Nah terima kasih Jangan lupa Belajar selalu Belajar di rumah Jaga kesehatan Juga jaga kebersihan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betul килipahatuh Respa Jejimno bitis